Assalamualaikum semuanya Perkenalkan, saya Finka Muta Cantika Pada video singkat kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam contoh kejadian efek teratogenik dan penyebabnya Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Apotekar Hayul Fadli FSI Selamat menyaksikan Sebelum masuk lebih jauh kita cerita dulu yuk apa itu teratogenik Teratogenik adalah perubahan formasi dari sel, jaringan, dan organ yang dihasilkan dari perubahan fisiologi dan biokimia Sedangkan teratologi adalah ilmu yang mempelajari awal mula terjadinya kelainan bentuk pada janin dalam masa perkembangannya Teratologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu teratos yang berarti monster dan logos yang berarti ilmu Kemudian yaitu teratogen Teratogen adalah zat yang dapat menghasilkan cacat fisik maupun fungsional pada embryo manusia atau janin setelah wanita hamil terpapar zat tersebut Nah, selanjutnya ada efek teratogenik Efek teratogenik adalah efek yang menyebabkan kelainan kongenital pada bayi yaitu terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embryo sehingga terjadinya cacat lahir Berdasarkan proses terjadinya efek teratogenik dapat dibedakan menjadi empat yaitu yang pertama ada Malformasi, deformasi, disrupsi, dan displasia Nah, kita bahas satu-satu yuk Malformasi adalah ketidaksempurnaan satu atau lebih proses embryogenesis Kalau deformasi, itu dia tekanan mekanik yang tidak biasa sehingga dapat mengubah bentuk, ukuran, atau posisi bagian dari tubuh Kemudian disrupsi Disrupsi ini dikenal juga dengan cacat struktur Dan yang terakhir yaitu displasia Displasia ini merupakan kerusakan fungsi sel Berikut ini contoh kejadian efek teratogenik beserta penyebabnya Yang pertama ada Neural Tube Defects atau disingkat dengan NTD NTD merupakan suatu kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng saraf atau Neural Plate Yang termasuk NTD ini diantaranya ada anencefali ada encefaloka dan juga ada spina bifida Spina bifida dan anencefali merupakan dua bentuk NTD yang paling umum Terjadi pada 1 dari 1000 kehamilan di Amerika Serikat dan 1 dari 100 kehamilan yang ada di China Utara dan juga 8 dari 1000 kehamilan yang terjadi di Inggris Kejadian NTD dapat diakibatkan oleh beberapa faktor resiko seperti yang pertama status gizinya yang kurang yang kedua obesitas dan diabetes yang ketiga penggunaan suplemen asam folat dan atau fortifikasi yang keempat kehadiran toksik di lingkungan dan yang kelima itu ada predisposisi genetik Contoh kejadian efek teratogenik berikutnya itu ada Fatal Alcohol Syndrome atau disingkat dengan FAS FAS adalah masalah global yang serius karena meningkatnya prevalensi penyalahgunaan alkohol di kalengan wanita selama kehamilan Faktanya, merokok dan penggunaan alkohol secara bersamaan dapat meningkatkan potensi kerusakan terkain alkohol pada janin Fatal Alcohol Syndrome pertama kali muncul pada tahun 1973 yang menggambarkan dismorfik dan masalah perkembangan pada delapan anak dari wanita pecandu alkohol Berikut adalah gambaran karakteristik otak pada anak normal yang berada di sebelah kiri dan otak pada anak dengan fetal alcohol syndrome yang berada di sebelah kanan Cacat utama yang ditimbulkan pada anak-anak dengan fetal alcohol syndrome antara lain yang pertama hilangnya fungsi intelektual atau IQ yang kedua gangguan perilaku yang ketiga ketidakmampuan belajar yang keempat gangguan koordinasi dan yang kelima kerusakan sosial Gambar di samping adalah karakteristik wajah pada penderita fetal alcohol syndrome Karakteristik wajah dengan anak-anak fetal alcohol syndrome adalah matanya yang sipit filtrumnya yang tidak begitu jelas serta bibir atasnya yang tipis Efek teratogenik berikutnya yaitu Pocomelia Kata Pocomelia berasal dari kata Yunani yaitu poke yang berarti segel dan melos yang berarti tungkai di mana tangan dan kaki dimulai pada bahu atau bahkan pinggul Kasus pertama terjadi pada tahun 1956 tepatnya di Jerman yang disebabkan oleh penggunaan obat talidomid Talidomid ini digunakan untuk mengatasi mual pada saat hamil Talidomid mengalami proses isomerisasi pada tubuh ibu hamil yang ternyata bentuk stereoisomernya bersifat teratogenik dengan efek Pocomelia Demikian beberapa contoh kejadian teratogenik dan penyebabnya Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh